Aktivitas bongkar muat truk bermuatan barang marak terjadi di Kabupaten Musirawas. Seperti yang terjadi di jalan poros kecamatan Tugumulyo ini misalnya. Bongkar muat truk bermuatan pelet yang dilakukan di badan jalan ini kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Seperti inilah kemacetan yang terjadi di jalan lintas Tugumulyo di desa Awidodong, kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Kemacetan tersebut disebabkan oleh truk bertonase besar yang memaksa untuk putar arah setelah sebelumnya melakukan bongkar muat di badan jalan. Diketahui sebelumnya truk tersebut sedang membongkar muatan tepat di tepi jalan yang mengakibatkan antrian kendaraan mencapai hampir 1 km. Beberapa pengendara jalan mengeluhkan hal ini, salah satunya Tarmoko, pengendara sepeda motor yang merasa terganggu dengan adanya aktivitas bongkar muat di badan jalan. Ia juga meminta agar dinas terkait harus melakukan penertiban dan tindakan tegas bagi truk yang melakukan aktivitas bongkar muat tersebut. Sedikitnya ya menganggu sih, karena jalan ini kan sepe, kan? Bisa menganggu ya, kemungkinan ya bisa terjadi kecelakaan juga lah, kayak itulah. Kalau jalan lagi rame kan, bisa hub sama kepedisian lah. Bukan bagian lintas kan, lalu lintas. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Adi Winata mengakui jika pengawasan masih belum maksimal, dan pihaknya berharap ke depan adanya kesadaran dari masyarakat sendiri agar aksi bongkar muat tidak sampai mengganggu ketertiban lalu lintas. Bahwa ada beberapa titik, itu kita buat portal. Namun dalam hal ini portal tersebut terpasang, cuma pengawasannya yang masih belum maksimal. Sehingga ke depan, bakallah masyarakat itu benar-benar sadar, kita tidak akan melarang masyarakat untuk mengangkut hasil produksi. Novi Ardianto, Silampari TV